. Baku tembak antara Ukraina dan Rusia di perbatasan kedua negara tersebut dilaporkan telah mulai terjadi. Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh militer Ukraina, pasukan pro-Rusia di kawasan timur negara tersebut telah menembakkan rudal ke sebuah desa di wilayah Luhans pada Kamis. Diketahui, tembakan rudal tersebut berhasil menghancurkan sebuah taman kanak-kanak di wilayah itu. Namun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam insiden yang terjadi. Sementara itu, pasukan pro-Rusia di Ukraina Timur Balik menuduh bahwa militer Ukraina mereka telah menembakkan rudal terhadap wilayah mereka sebanyak 4 kali sejak Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022 lalu. Sampai saat ini belum diketahui apakah serangan rudal yang dilakukan militer Ukraina tersebut menimbulkan korban jiwa atau tidak. Seorang saksi mengatakan bahwa baku tembak tersebut terdengar di dekat Provinsi Donetsk yang dikuasai oleh pasukan pro-Rusia. Insiden itu diketahui telah terjadi berkali-kali sejak Provinsi Donetsk memutuskan untuk keluar dari Ukraina 8 tahun lalu. Namun, kali ini baku tembak tersebut terjadi saat tensi Ukraina dan Rusia sedang memanas di mana Rusia menempatkan ratusan ribu pasukannya di sepanjang perbatasan untuk memprovokasi Ukraina agar tidak bergabung dalam aliansi NATO. Rusia sendiri telah diancam oleh banyak sanksi berat bila melakukan serangan pada Ukraina. Akan tetapi, hal tersebut dibantah oleh Rusia yang menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai rencana untuk menyerang Ukraina. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan kabar terbaru mengenai kecamuk perang yang sedang terjadi. Terima kasih telah menonton!